Pemerintah sedikit memenurunkan egonya gitu ya Akan sulit untuk mengadopsi hidup yang lebih ramah lingkungan Kalau misalkan peraturannya tidak mempermudah Jadi memusingkan siapa yang salah gitu loh Padahal sebenarnya kita perlu fokusnya sama solusinya Penting untuk membatasi emisi atau kualitas udara keluaran dari pabrik-pabrik itu Menurut aku Vietnam salah satu negara yang maung banget lah Kalau di ASEAN ini ya Karena gak hanya dari pejen bahkan dari dunia energi terbarukan pun mereka gahar Karena tahun 2020 pas pandemi all Pas pandemi di Indonesia tuh faktanya banyak proyek-proyek energi terbarukan Atau pembangkit listrik tuh di halt dulu, di berhentiin dulu Karena kan pertumbuhan ekonomi kan melambat kan ketika pandemi Iya dan uangnya pasti kan dialokasiin kayak emergency dulu Jadi ketika logikanya nih pertumbuhan energi terbarukan tuh terhambat Vietnam malah breaking the new record Mereka tuh nambah kapasitas solar panel atap buat di rumah-rumah atau di kantor-kantor itu 9 giga Which di Indonesia nih aku kasih komparasi ya 9 giga tuh gede banget karena Bahkan di Indonesia pun yang sekarang kita udah terinstall pun belum ada 1 giga Hah? Oh, jauh banget? Tapi berani banget orang-orang lagi padahal ngurusin uangnya buat medical reasons Ya kan pandemi Tapi ini udah Ya udah ntar dulu nih bagiin Ada yang buat pandemi, ada yang buat panel surya I don't know how they manage that ya Kok bisa sih? Kepikiran? Itu gokil banget sih Al Makanya kayak itu jaw-dropping moment kayak gitu Semua kayak Hah? Hah? Gimana? Gimana? gitu kan Jadi mereka tuh pemerintahnya ngasih insentif Al Jadi dikasih tenggat Buat orang yang mau masang panel surya di atap rumah atau kantornya mereka nih Sampai akhir tahun 2020 Kita bisa beli listrik yang kalian ekspor dengan tarif yang gede gitu Jadi kalau mereka ada kelebihan produksi gitu ya Misalkan buat di rumah nih kita pasang Tapi ada kelebihan produksi nih Al Dijual kan ke pemerintah Nah dibeli sama pemerintah dengan harga yang tinggi Tapi syaratnya Jangan lewat dari 2020 pembangunannya Wah makanya tuh Wah sudah buru-buru tuh 2020 langsung berk naik 9 giga Dan 6 giganya sendiri tuh di bulan-bulan terakhir Sampai kayaknya banyak deadliner juga ya Jadi mereka di akhir-akhir kayak Wah aku harus dapet insentif nih untuk pasang panel surya atap gitu kan Jadinya mereka ngejar target itu Dan itu sukses story banget buat Vietnam And that's cool soalnya mereka ngeliat kan banyak layoff kan Apalagi di tengah ke akhir 2020 Yaudah lo mau duit kan Lo bisa layoff kan Ini nih nih panel surya nih Benar-benar Jual listrik dapet cuan gitu kan Itu tuh Wow Keren dan Sesama temen-temen yang berkarya di dunia renewable energy juga mengakui bahwa Wah market yang lagi hot itu di Vietnam gitu banyak temen-temen ya Akhirnya juga Kerjanya pindah ke Vietnam gitu Karena mereka melihat disana marketnya gede nih Wow Wow I've never knew about this Ini Semua menjadi pada belajar bahasa Vietnam kah? Atau gimana? Makanya kemana kok Vietnam kan Al? Aku tuh saking kayak amaze-nya sama itu negara Gue pikir pageant doang nih Gahar yang gak tau ya di semua bidang mereka gahar Wow Ini kayaknya kita Indonesia perlu angel investor Yang orang Vietnam juga mungkin Yang berani taking risk gitu ya I see I see I think Nah itu kan soal tadi tentang emission juga ya Tentang ini Seri mulia aja bingung gitu Kita pengeluaran bakal dua nih Kalau misalkan kita keluarin sekarang semua dana-dananya Tapi at the same time Di sisi lain nih Kita juga ngerasa kita harus diburu-buru make a huge change Karena polusi makin parah Ya gak? Aku pun juga korban say Kemarin tuh awal-awal Agustus Tiba-tiba gara-gara polusinya makin parah Aku batuknya parah banget Terus demam sampai 39 lebih Kemudian aku kan ada asma juga Biasanya kalau kambuh doang pake inhaler tuh Kayak mungkin ya sebulan sekali atau dua belas kali Yang emang kalau kambuh aja Enggak ini sehari bisa tiga atau empat kali pake inhaler gitu Oh my god Ya gimana gitu I'm sorry for that And then Itu bukulan kasus yang paling parah Orang-orang lain kan bener-bener sampai infeksi saluran pernafas Ispa ya Ya ispa ya Itu yang parah banget Sampai hospitalized for a lot of days Rumah sakit penuh loh Al Penuh ya Aku denger dari orang tua-orang tua yang anaknya sakit Karena polusi itu ya kayak Aduh ke rumah sakit ini penuh Rumah sakit itu penuh So Ya itu seperti gimana Maksudnya Kita kuduga paipan sekarang Ini kita kayak didempet dari berbagai sisi loh ini Bener Dan lucunya sekarang kenapa debatnya adalah Mana yang paling bikin polusi ini Transportasi atau PLTU Kenapa jadi memusingkan siapa yang salah gitu loh Padahal sebenernya kita Perlu fokusnya tuh sama solusinya Kalau aku bilang ya Ya ada pihak Aku tuh sampe kayak ngulik banget Aku tuh sampe ngutang konten loh Aku udah bilang sama followers aku kayak Hey I'm doing my research on this gitu ya Tapi Saking jelimetnya tuh aku kayak I don't know where to start To talk about this Tapi intinya Jangan salah fokus Malah Fokus nyari siapa yang paling salah nih PLTU atau transportasi Menurut aku dua-duanya salah gitu Dua-duanya make contribution Gak mungkin kan Salah satu doang Udah jelas Kendaraan ngeluarin emisi Polusi PLTU atau misalkan industri juga ngeluarin emisi Itu udah fakta lah Jadi Mau Siapa yang nomor satu Buat emisi tuh gak penting Menurut aku yang penting adalah Mengurai Benang yang udah kusut Karena menurut aku ini Kayak efek snowball gitu kan Al Yang sebenernya dari dulu Mungkin permasalahannya Gak terlalu Dilihat Karena belum berimpak gitu ya Dulu mungkin Cuacanya atau Udaranya masih bagus Jadi kayak Yaudah keep going on Kendaraan nambah Industri nambah Procrastinated Procrastinated Is a very toxic Toxic behavior guys You know Udah sekarang semua di rumah sakit Ispa Procrastinating level High level itu Level pemerintah gitu kan Procrastinating high level It's The result is pollution Sayangnya memang Mengurai permasalahannya Kalau aku melihat ya Harus Harus Bertahap Gak bisa langsung Tapi memang Ada solusi-solusi yang Ya at least kita bisa kerjain sekarang nih Gak apa-apa kita kerjain sekarang Yang Short termnya Tapi juga long termnya kita benerin gitu Short termnya apa Kayak misalkan ya Kita Let's say Beralih ke Kendaraan yang lebih ramah lingkungan Pakai kendaraan umum Atau misalkan Kendaraan listrik Mungkin kemarin Mungkin kemarin-kemarin Banyak yang Ibaratnya skeptis juga ya Sama kendaraan listrik ini Ah percuma Kalau ke darahnya listrik Tapi masih Dilistrik sama PLTU Gitu misalnya kan So it's not Truly clean gitu kan Tapi menurut aku Itu At least Salah satu Way forward lah Meskipun itu Mungkin impaknya kecil Tapi itu akan Akan Apa ya Membantu Mengurai benang kusut Itu salah satunya Kemudian yang kedua Adalah ya mungkin We need to help ourselves juga ya Buat sekarang Misalkan kita apply Air purifier di rumah Kayak gitu Atau misalkan Solusi pemerintah yang Aku gak tau ya Ini mungkin banyak yang Ngelihat ini skeptis juga Kayak pemerintah lagi Ngeusahain Ngerkayasa hujan Untuk Menggelontorkan Si polusi-polusi ini ya I don't know I don't know Secara teknik Aku kurang paham itu ya Cuman secara Secara logika kan Itu memang Mungkin At Some moment Itu bisa membantu Mengurangi sedikit Meredakan sedikit Ya Apapun Measure yang bisa dilakukan Yang bisa meredakan Sekarang kita lakukan Tapi long termnya apa Ya itu tadi Sumbernya yang harus Mulai ditutup gitu kan ya sih Mulai dari PLTU Atau misalkan Emisi-emisi Dari perusahaan Makanya kan penting Untuk membatasi Emisi Atau kualitas udara Keluaran dari Pabrik-pabrik itu Perlu diatur Lebih ketat lagi Terus misalnya Juga Kayak Ya aku gak tau ya Berapa sih Baku mutu Emisi yang Diterapkan pemerintah ini Apakah ternyata Baku mutunya Kurang ketat I don't know Itu aku belum Belum Research sampai ke sana Cuman Aku penasaran aja Apakah ternyata Baku mutunya Kurang ketat Tapi pertumbuhan Industrinya Terlalu cepat Jadinya Sekarang Polusinya kayak begini Terus juga Dari segi Kendaraan juga Kita kan Kendaraan Motor Kendaraan motornya kan Kalau misalkan Aku lihat negara-negara yang Apa Indeks udaranya itu Bagus Itu tuh mereka udah Nerapin I think Euro 6 ya Untuk Batas emisi Untuk kendaraan-kendaranya Dan bahkan Negara-negara itu Banyak yang udah Beralih ke Electric vehicle gitu kan Dan kendaraan umumnya Juga udah bagus juga Jadi Itu Long term majornya Itu juga Harus dipertimbangin lagi ya Untuk mengetatkan Emisi-emisi Karena Kalau misalkan Short term solution aja Nanti Dua tahun Tiga tahun lagi Mungkin Naik lagi tuh beritanya Jakarta Is the most polluted city In the world Gitu kan Sebenernya masalah itu Dulu udah pernah ada kan Al Masalah Indonesia The most polluted Eh sorry Jakarta The most polluted city Itu udah kayak Dulu tahun berapa 2019 atau 2020 Aku lupa deh Sekarang Sekarang naik lagi Cuma lebih parah Ini kayak udah Berminggu-minggu kan Kita ngalamin ini Yes Iya Nah tadi Kamu sebut Pernyataan itu beneran ya Pemerintah pengen Kaya sehujan Yang aku baca sih Begitu ya Di media Kenapa gak Manggil pawang hujan Mandalika aja Bentar Indonesia itu Penuh dengan Budaya yang kompleks Apalagi budaya mistis Dukun kita banyak Ya gak Dukun kita banyak Kumpulin semua Perdukunan Bikin mereka hujan Jangan cuman pas konser doang Dipanggil Buat merintah hujan Gitu ya Bener Pas kayak gini Pas lagi genting Didateng Itu harusnya Iya Kan every measure counts ya Bener banget Every measure counts Itu aja MotoGP Sampai diliputkan Sampai internasional banget tuh Viral kan Pawang hujan Mandalika Dan sekarang Pawang hujannya Ayah dong dateng Buat polusi Ya bisa kan Bisa kan Iya Buat merindahkan polusi But who knows Maybe it works I don't know bro Jangan-jangan Ternyata dipanggil juga Itu Pawang hujan MotoGP Gitu kan Keren emang Ini dia nyali Enggak deh Janda-janda Nah tadi kan Kamu bilang Ini jelimet banget ya Benang kusutnya Maybe salah satu Upaya untuk Mengurangi Benang kusutnya Itu kan Siapa tau Kita bisa sambil Sembari ya Bersamaan Cari solusi Lewat Transportasi Kan kendaraan bermoto Banyak banget Apalagi di Jakarta ya Nih Ada catatannya nih Dari data 2022 lalu Ada 24,5 juta Kendaraan bermotor Dan 19,2 juta Di antaranya tuh Motor Brem Brem Gitu Ya ampun Indonesia tuh Orang-orang Jakarta deh Orang Jabodetabek Kenapa pada hobby Beli motor dah Itu yang aku bingung Ini halu-halunya aku aja Ini halu aja Kalau menurut kamu Harga motor dinaikin Orang-orang Jadi Lebih mikir gak Untuk Pakai kendaraan bermotor Udah pasti Udah pasti Itu Sama kayak yang dilakukan Sama negara-negara yang udah Develop ya Kayak misalkan Norway gitu Mereka kan Membelakukan Pajak yang lebih tinggi Untuk kendaraan bermotor Tapi Pajaknya Dikasih insentif Buat yang Kedaraan listrik Jadi ujung-ujungnya Kalau orang sekarang kan Ngelihat Oh kendaraan listrik mahal Ya kan Tapi kalau di negara-negara itu tuh Mereka menganggepnya Oh kendaraan listrik Lebih murah coy Kayak dari segi pajaknya Di korting Terus di subsidi Maintenance-nya murah Apa segala macam Dibandingkan beli yang Apa Mesin bakar Kayak misalkan yang Konvensional gitu Itu jatuhnya lebih mahal Ujung-ujungnya gitu Tapi kalau di Indonesia kan Unfortunately sekarang Emang kondisinya masih Lebih mahal Kendaraan listrik Kedaraan konvensional Karena ya skema Insentifnya belum ada Sampai sana gitu Tapi ya bener kata kamu Kalau misalkan Orang Indonesia kan Ujung-ujungnya duit ya UUD UUD 45 gitu kan Ujung-ujungnya duit Sejak 45 gitu Jadinya Kita sangat Presensitif Bisa dibilang Iya I see Jadi kayak Kalau misalkan Tiba-tiba harga motor Jadi sepukur lipat Lebih mahal Pajaknya juga gitu Jadi orang-orang Terimal demo Serba-salah Itu komplikasi Dan kita terlalu Dimanjakan sama Subsidi Bahan bakar Dan Unfortunately Kayak Aku masih ngelihat Orang-orang yang Berprivilege Punya kemampuan Finansial yang lebih Tapi mereka masih Mengkonsumsi Bahan bakar Subsidi Kayak How come Gitu Your dignity Gitu kan Kayak Kok bisa Kita tuh Aduh Kita tuh Mess up gara-gara Subsidi BBM ini Menurut aku Iya Nah kemudian juga Aku pikir Menurut pendapat pribadi aku ya Dengan kita bikin Ibu kota baru ya IKN Ibu kota Nusantara ini Dipindahkan Akhirnya kan Jadikan orang-orang Lebih rame kesana Mungkin yang Dari banyak Jakarta Jadi pindah kesana Dan semoga Penduduk Jakarta Berkurang Do you think Itu bakal menjadi Salah satu Solusi Untuk mengurangi Polusi Jakarta juga Ini Kalau aku bilang ya This solution Cost Will cost a lot Maksudnya kayak Mungkin ini solusi Untuk Menurunkan Volume Kendaraan Intensitas mobilitas Ya secara logika Udah pasti lah ya Kalau separoh Ibaratnya separoh orang Di bawah sana Jadi kan kayak Ya udah Intensitasnya menurun Asap-asapnya berkurang Logically thinking sih Iya Tapi At what cost Gitu kan sebenarnya Itu yang juga Ya I don't know Aku gak Gak berani komen banyak ya Secara gue juga gak tau Banyak tentang IKN Cuman Kalau menurut aku Apa Kalau memang itu Salah satu measure Yang memang Dinilai dibutuhkan Ya Dilakukan aja Tapi ya jangan lupa Menurut aku banyak Solusi-solusi lain Yang sebetulnya Bisa dilakukan Terlebih dahulu Yang lebih impactful Yang kali aku bilang tadi Memperketat Apa Peraturan emisi Kemudian Ngenain pajak karbon Misalnya Atau pajak emisi Segala macam Sehingga Yang aku bilang tadi Pabrik-pabrik itu kan Sebetulnya didesain Sama ya Ibaratnya insinyur Kayak aku gitu Insinyur kimia Yang kita harus tanggung jawab Kayak Oh Kalau misalnya kita mau mendesain Emisinya Supaya Bagus Gak terlalu Berpolusi Artinya ngeluarin duit lebih Kan memang Ngeluarin duit lebih It cost us more Tapi Ya Kita harus bertanggung jawab Akan itu Memang itu Tanggung jawab moral kita Dan Kita juga Secara Ya Itulah Makanya jangan terkonsum Dengan kapitalism Karena kapitalism kan kayak Cuan sebanyak-banyaknya Ampe mentok Kalau bisa kan Ya Kita Cukup cuan yang cukup aja Makan tuh Kenyang tuh cukup Jangan kenyang berlebih Gitu kan Cuan tuh cukup Aku yakin Kalau misalkan sebetulnya Industri ini Kompli dengan Apa Baku-muto yang lebih bagus Itu In some ways Mereka bisa survive Tetap profit In a way Tapi ya Bertanggung jawab Jangan serakah lah Hmm Jangan serakah Sulit Karena banyak orang serakah Di dunia ini Tapi aku paham Kayak tau siapa Gitu ya Ngomong-ngomong soal serakah Ya kan Kita lagi ngeliat Bentar lagi di Indonesia Ini ada orang-orang Yang sedang akan Berebut kursi Presiden Indonesia Jeng 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 Ya kan Bentar lagi pemilu nih Van Menurut kamu Penting gak sih Anak-anak muda tuh Memilih Pemimpin di Indonesia Yang punya komitmen Terhadap Topik-topik lingkungan Ya Dan juga yang berkelanjutan dong Pastinya Gitu Karena Voters untuk Pemilu 2024 itu Lima puluhan persen Anak muda loh Dan anak muda tuh Dalam kategori Generasi milenial Dan juga gen Z Terutama gen Z nih Banyak gen Z yang baru Akan pertama kali nyoblos nanti Betul Gimana nih Iya Jadi Kayak aku bilang tadi Pemerintah Mereka lah yang membuat Keputusan peraturan kan Dan aku udah ceritain tadi Salah satu contohnya Negara yang bisa Mengimplement peraturan yang baik Untuk pertumbuhan Misalkan energi terbarukan Itu impactnya besar Jadi Siapa yang mimpin kita nanti Dialah yang bakal Membawa Indonesia Sukses gak nih Net Zero 2060 nya Sukses gak nih Sampai target penurunan emisi Yang 31,89 Sekian persen gitu kan Jadi Dialah yang akan Membantu kita Ngarah ke sana Dan Aku bisa bilang bahwa Dulu aku merasanya Kayak Oh ya Kalau misalkan kita mau Dapat hidup yang Sustainable Hidup yang sustainable Ya Ibaratnya burdennya tuh 50-50 50 nya di Masyarakat 50 nya di Pemerintah Dan Aku bisa bilang Sebetulnya itu Bobotnya lebih besar Ke pemerintah Karena banyak orang yang Sorry to say Akan sulit Untuk Mengadopsi hidup yang Lebih ramah lingkungan Kalau Misalkan peraturannya Tidak Mempermudah Kehidupan seperti itu Kayak misalkan ya Orang masih menganggap Oh beli Sabun organik aja tuh Lebih mahal Daripada Ada sabun biasa Ya kan Jadi kayak Oh gaya hidup sustainable tuh Mahal Beli menstrual cup Misalkan mahal tuh 400 ribu gitu kan Misalnya tuh berapa Belum lagi Keluar duit Kalau menstrual cup Itu ngomongnya soal Kayak ada normal-normal lain Dan juga pemikiran yang Rada kolat Belum lagi Faktor-faktor yang lain Gitu kan Jadi Sorry ini aku batuknya Bener ya Bukan batuk Julit ya Batuk polusi loh ini Bukan batuk julit Dapak polusi Masuk ke dalam ruangan Bener loh itu Gitu gitu Jadi Apa ya Emang harus Pemerintahlah Yang bisa Mengkondisikan Apa Ekosistemnya Supaya Mudah buat orang-orang Mengadopsi kehidupan Ramah lingkungan Karena kan juga Banyak orang yang Kita cukup fortunate ya Al bisa Bisa punya kehidupan yang Ya tinggal di rumah Dengan kita punya Misalkan kendaraan Kita bisa hidup dengan Aman dan tenang Bayangin tuh Orang-orang yang Ibaratnya Cuaca goncang dikit Mereka udah gak dapat makan Gitu Kayak petani Gagal panen Terus kemudian nelayan Mereka gagal Menangkap ikan Gitu misalnya Dan Orang-orang yang gak punya Gak bisa tinggal Di bawah atap rumah yang proper Mereka sekarang Terekspos sama polusi Gitu kan Jadi Orang-orang yang asma Ya parah kayak aku Makin sekarat Yes Kesehatan juga Jadi Sebenernya isu lingkungan ini Sangat erat ya Sama Isu sosial juga Dan ekonomi juga Gitu kan Jadi Menurutku Kalau orang-orang ini tidak Yang Less fortunate dari kita Ini tidak dibantu Dengan kebijakan Itu tuh juga Sulit Gitu kan Kayak aku Aku juga gak Gak maksa orang-orang yang Mikir buat makan Besok aja Masih bingung Terus aku bilang Kayak Lo gak boleh ya Pake kantong plastik Sekali pakai Gitu It's not on their mind Mereka aja Kayak udah pusing Besok gue ngasih anak Gue susu Tuh gimana Gitu kan Kita gak bisa pukul rata itu Kecuali pemerintah lah Yang bikin Sistemnya Supaya Kita bisa Ngarah ke sana Dan kayak Misalnya Contoh kecil aja Kayak Waktu itu Kak Tiza Mavira Dengan gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik Tahun 2019 Bikin Mendorong Kebijakan Pergup ya Jakarta Waktu itu Pelarangan penggunaan plastik Sekali pakai Akhirnya kan di Jakarta Sekarang mau di pusat Perbelanjaan Sualayan Dan di pasar Itu tuh Kalau bisa bawa kantong Belanja sendiri kan Kalau beli kantong plastik Sekali pakai Itu berbayar Sudah hampir gak ada deh Kayaknya Pada lebih Kayak jualnya Kantong kain Bener Kantong yang spoon bound Gitu kan biasanya Nah Itu tuh Itu menurut aku Real banget Impactnya Yang mana Sampai Kalau aku baca tuh Penurunannya Bahkan Di tahun 2020 Berarti cuma setahun Dari berlakunya Peraturan itu tuh Penggunaan plastik Sekali pakai Untuk di pusat Perbelanjaan Sualayan Atau kayak Pasar itu turun Sekitar 80% Wow That's huge Gitu kan Kayak siapa yang nyangka Ternyata Peran Peraturan tuh Sebesar itu Gitu Kalau misalkan gak ada itu Ya orang bakal Tetep Ya yang gampang aja lah Pakai kantong plastik Sekali pakai gitu Jadi emang harus Dikondisikan ibaratnya Al Dengan regulasi Jadi Bener-bener Kita Mesti make sure Siapa yang akan Mimpin kita itu Mereka punya visi Yang sama Karasana Ya Anak muda harus Mastiin ya Ini Capresnya ini tuh Pada bener-bener Punya komitmen Terhadap lingkungan Ya Tapi dari kamu sendiri Kamu bisa nilai Mungkin dari capres Yang udah naik permukaan Kan ada tiga kan Kira-kira calonnya Ada Ganjar Anis Dan Prabowo Nah dari ketiga itu Apakah ada yang udah Kelihatan nih Kayak Track recordnya Pernah Punya kebijakan Tentang lingkungan Yang bagus gitu Kayak Do you think ada Atau Mungkin mereka masih Kayak perlu diskeptis Al Finally we come To the hardest question Oh my god Kenapa aku bilangnya hard Ini karena Sejujurnya Aku belum ngerjain PR ku nih Al Untuk mengakses Tiga calon ini ya Karena Penting banget nih Kayaknya aku mesti bikin Satu lembar A3 Matrix gitu kan Kayak apa aja gitu Wait this is a real content For you then Guys let's make a Ini ya apa namanya Comparison Matrix comparison Scoring gitu Membobotan gitu Scoring untuk capres Di lingkungan Mereka undangnya udah Apa aja Bener-bener Kayak misalnya nih Aku bakal ngeliat dua hal sih Al Gak cuman dari Janjinya ketika nanti Debat capres gitu Yaitu Pasti Itu jadi salah satu Parameter penilaian Tapi yang aku juga pengen lihat adalah Historicalnya mereka Ketika memimpin daerah masing-masing Itu apa ya Kebijakan yang dilakukan Yang memang ngarah ke Green atau sustainability Yang pro lingkungan Seperti itu Dan Dan itu bakal kelihatan sih Maksudnya We know Nobody will be perfect Tapi at least We choose the best Out of it Gitu kan Jadi aku akan Ya itu dia Melihat historical datanya Mereka dulunya ngapain aja Gitu ya Dari ketiga calon itu Ataupun nanti Ada muncul calon lainnya Nah Kemudian juga aku melihat Dari Dapat capres itu Nanti ke depannya Mereka mau gimana Apalagi kan Mereka di Bebani dengan Net Zero Emission 2060 Itu yang tadi aku bilang kan Treasure Betul Dan mungkin Salah satu hal yang Aku pengen highlight adalah Pemimpin Indonesia itu Ada beberapa yang Menurut aku Apa Punya egonya Masing-masing Kayak I want my rain To be the best Gitu Sama kayak putri Kayak Gue putri terbaik Sebanyak masa Cuy Gitu Oh adanya kayak gitu ya Ya mungkin I don't know It's not me Actually Biarkan para PL Berimajinasi Hot only ini Aduh Ada ambisi Kayak gitu ya Siapa tau Ada Maybe Pun Pun Ya pemerintah Baik tuh pemerintah pusat Maupun daerah Aku yakin Ada yang punya ego Seperti itu ya Makanya Kalau aku lihat nih Dari sisi Pengembangan yang berkelanjutan Kan judulnya aja Sustainability Sustainable Berkelanjutan Kita gak ngomongin 5 tahun Iya kan Kayak Periode pemerintahan Kan 5 tahun Iya Residensi 5 tahun Apalagi kalau Misalkan ya Paling mentok-mentok 2 periode 10 tahun 10 doang That's it Jadi orang tuh Mikirnya kayak Misalkan investor Mau masuk nih Kita invest ke Green things Green stuff Mau energi Mau pangan Mau apa Mereka pasti mikirnya Oke Short period udah harus Cuan gitu Udah harus balik modal Udah harus returnnya oke Gitu Tapi kalau misalnya Pemerintah Sedikit memenurunkan Egonya Gitu ya Kemudian Lebih cenderung Punya semangat Meneruskan tongkat Estafet Jadi itu kan Mengelau Investment-investment Yang sifatnya Green Yang butuh Lebih banyak waktu Dari sekedar 5-10 tahun Gitu Untuk bisa Make sense Or making money Gitu So Ya Aku sih juga punya Apa ya Pesan Harapan Untuk next Presiden Adalah Lebih menurunkan Ego Apa yang sudah Apa yang sudah Bagus Bisa dilanjutkan Kemudian program-program Ya kayak Net Zero 2060 itu kan Pasti tongkat Estafet ya Mau siapapun presidennya Sampai 2060 nanti Tercapai atau enggak Ya aku harap Spiritnya sama Begitu Bebannya di presiden nanti Yang 2060 ya Gimana PRN Kerjain dong Aduh Kalau misalkan yang gini Betul Gimana Gitu kan Itu dia Jadi mereka juga Harus berani Melanjutkan Apa yang sudah Positif dilakukan Sama Jokowi Ini terakhir-terakhir ini Dalam lingkungan Dilanjutin Jangan kayak Jadi ego Pengen bikin something Terus malah yang sebelum-sebelumnya Yang bagus Malah jadi Zong Ya Apa gitu ya Tapi apa Ada yang zong Sebelum-sebelumnya Kayaknya tadi sempat Pas lagi kita lagi briefing Kayaknya sempat kesebut deh Kayaknya aku pengen Ngorek-ngorek ini Apa sih yang zong Tadi kamu sebut-sebut Tolong dong Spill dong Ini lagi viral juga ya Lagi salah satunya Lumumpangan ya Kalau gak salah namanya Itu program yang Kalau gak salah Di jaman Soeharto Itu udah di Idein Dicanangkan gitu ya Kemudian berlanjut Sampai pemerintahan yang sekarang Setelah diulik-ulik Ternyata banyak Flowsnya mungkin Sehingga Kita Yang cita-citanya Lumumpangan ini Pengen memenuhi Kebutuhan pangan Di dalam negeri Bisa Suasembadah pangan Atau Apapun itulah ya Tapi Kok malah ternyata Lahan yang udah dibabat Di beberapa daerah Gitu kan Termasuk misalkan di Kalimantan juga Itu kok sekarang malah Bentuknya gersang Kayak gitu Itu yang jadi penuh tanyaan kan Soalnya bentuknya Kayak gitu Kalau datang kesana Gitu kan Padahal udah dibuka lahan Kebayangkan Orang-orang yang tinggal disana Kemudian Habitat-habitat dari Hewan-hewan yang ada disana Dibabat Terus for nothing Gitu kan Jadi Itu Mungkin itu Sebenernya Aku udah tau Program itu tuh Dari beberapa Tahun yang lalu lah Maksudnya udah lama gitu ya Cuman Kayak mungkin karena Mau 2024 nih Jadi naik lagi kan Apapun kayaknya digoreng Ini kesannya Dan salah satunya Itu yang digoreng Tapi Belum pangan ini Aku gak tau ya Flownya dimana Karena aku juga Belum sempat banyak Research dalam Tapi Sepertinya Kayak Dari desainnya juga Bukan tempat yang ideal Untuk menumbuhkan Tumbuhan pangan disana Misalnya kayak gitu Jadi gak ada yang tumbuh Jadi gersang kayak gitu Bentuknya Mungkin itu salah satunya Tapi tetap dipaksain I don't know Jadi Oh my god Teman-teman bisa Tell me what's the problem Di kolom komen gitu kan Biar ramai nih Biar ramai nih Apakah ini Zongnya akan berlanjut Atau tidak Ini kan bertanya Tolong jangan tuntut kita Apakah Terus atau enggak ya kan Mungkin siapa tau Nanti untuk anak-anak muda Yang berkesempatan Hadir ketika Ada debat capres Dan dapat kesempatan Buat nanya Ke capres-capresnya Tolong tanya tentang Food Estate ya kan Titipnya gitu ya Iya betul Tolong tanya tentang Food Estate Tanya tentang Net Zero Emission 2060 Tolong tanya tentang itu ya Kita pengen tau kan Komitmennya capres-capres ini Terhadap lingkungan Itu kayak gimana Betul Betul Itu udah pasti harus sih Karena Again Kalau aku bilang Kenapa Ini Penting untuk Menjaga lingkungan Kayak Padahal kan ada masalah ekonomi Ada masalah sosial Yang harus di take care dulu Menurut aku itu Sama Sama Terhubung Jadi terhubung Satu sama lain Kalau misalnya lingkungannya rusak Itu tadi aku bilang Orang-orang yang Menengah ke bawah Yang hidupnya sangat bergantung Sama alam Mereka Akan makin kesulitan Untuk mendapatkan Nafkah Kalau misalnya alamnya rusak Gitu kan Itu yang pertama Jadi gap sosialnya Akan semakin tinggi Makin Angka kemiskinan Makin tinggi Seperti itu Apalagi belum lagi Masalah kesehatan Kayak Ya sekarang polusi aja Kelihatan kan Orang yang bisa punya Ibaratnya tinggal di dalam rumah aja Tanpa punya air purifier Masih Belum selamat kan Masih butuh air purifier Another investment Duit lagi Beli air purifier I don't think everyone Can afford it No I can't afford it I haven't afford it yet So Makanya aku bilang itu Gapnya semakin terasa besar Ibaratnya Yang survive Di tengah-tengah Krisis iklim ini Hanya orang-orang yang berduit Gitu loh Yang gak berduit ya Gowners gitu Masa iya sih Mau kayak gitu Nah makanya Kalau dibilang Masalah ekonomi sosial dulu lah Yang di take care Kalau itu Harus jalan bareng-bareng Karena kalau enggak Semua akan Hancur bersamaan Wow Kita ngerasa ya Kita udah bahas Banyak banget Ya ampun Mulai dari kita Sedikit Kilas balik Flashback dari pageant Terus kayak keluarin Unek-unek Tentang masalah Popa Minum dulu kita ya Udah abis nih Gara-gara polusi Jakarta Aku batuk mulu ya kan Untung kamu jelasinnya panjang Jadi ada jeda Minum-minum Kebanyakan minum pop ice Maaf Upsi Terus kita juga bahas banyak Tentang Ambition And then Concern-concern kamu lain Juga di bidang lingkungan Dan juga harapan aku Tentang dukun-dukun Yang bisa turunin Kadar polusi di Indonesia Ya kan Nah Sebagai rangkuman Dan juga Penutup di episode kali ini Boleh gak aku minta tolong Kamu berikan Kata-kata motivasi Untuk anak muda Tapi dua hal nih Motivasinya pertama Untuk anak-anak muda ini Bisa menjaga Lifestyle yang berkelanjutan Dan juga Motivasi agar Anak-anak muda ini tuh Mau speak up Lebih banyak Tentang politik Dan juga Melek politik Agar gak golput nanti Jadi dua itu Apa kata-kata mutiaranya Silahkan Oke Yang pertama buat lingkungan dulu ya Yes Aku sadar Kalau misalkan Teman-teman disini Punya concern Sendiri-sendiri Gitu ya Mungkin lingkungan Bukan Your top priority Cuman It becomes Your staple need Sekarang Kalau kita tidak Take care bareng-bareng Kita ya hancur Bareng-bareng gitu Ibaratnya kan Jangan sampai Seperti itu Jadi ibaratnya Sudah jadi kebutuhan primer lah Kita untuk menjaga Si lingkungan ini Sudah bukan masalah Apa Priority atau gimana Ini sudah jadi sesuatu yang Harus dijalankan Gitu Kemudian Yang kedua ya Yaitu Maksud aku Passion untuk Melindungi lingkungan Memang Gak bisa dibikin-bikin ya Gak bisa direkayasa Itu memang harus Your own journey Kalau misalkan Teman-teman bisa sampai That level of Caring Dan ownershipnya Bisa sampai segitunya Ya aku seneng banget Tapi kalaupun teman-teman Yang belum Sampai sana I think What the best you can do Adalah Ikutin teman-teman Yang Udah punya tergerak Sampai sana Apa yang mereka lakukan Coba di copy paste Gitu ya At least Dan Yang kedua Adalah tentang Apa tadi Pemilu ya Ya Melak politik Supaya Mereka bisa Tetap memilih Pilihan terbaik Untuk mereka Agar Para Orang-orang yang dipilih ini Ya kan Gak cuma presiden Nanti yang dipilih Tapi Orang-orang ini Bisa bener-bener Komitmen Membuat lingkungan kita Lebih baik gitu Gimana caranya Buat mereka Lebih melek Dan gak golput Yang penting Yes Bentuk negara kita Ini kan Republik ya Dari rakyat Dan untuk rakyat So Kita yang nentuin Arahnya kemana Dan kita punya Privilege Untuk voting Itu Sesuatu yang mewah Mewah banget Tapi Karena Biasa ya Orang kadang Take it for granted Take something for granted Hanya karena Itu mudah didapat Yang penting Lo 17 tahun Waras Sehat Lo bisa dapat Hak Voting Tapi Don't ever Take it for granted Dan Don't lose hope juga Meskipun banyak yang ngerasa Ya dulu pun aku kayak gitu Kayak What's politics I don't care about it I just Doing my own stuff aja Kayak aku Belajar yang benar Kuliah Kerja yang benar Dah Gak usah ursin politik Kayak Nah ternyata Ujungnya sekarang kayak Wah Ternyata Kebijakan itu Sangat-sangat mutakhir ya Jadi Aku merasa Perlu ada intervensi lah Disana gitu Dan aku perlu Melek Apa yang terjadi disana Dan Kalau kita Apatis Ignore Ya Kita gak bisa jadi Sesuatu ya Agen perubahan gitu Dan kita punya Privilege apa Kita Di era yang sekarang Mudah untuk Ngeviralin apapun Mudah untuk Beraspirasi Gitu ya So We can Join the right Untuk Mulai Melek Soal politik Dan memilih Dengan bertanggung jawab Gunakan hak votingnya Dengan tepat Gitu karena Again Mungkin Kita gak ngomongin Masalah Kesejahteraan lagi ya Kita masalah Existential Or life of Life or death Mungkin kalau misalnya Kita gak memilih Presiden dengan benar Gitu Wow Thank you so much It's so inspiring To hear you Wow Thank you Mudah-mudahan bermanfaat ya Oh bermanfaat Banget 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 I had so much fun Listening to you And then also have Lots of love Bercanda-becanda juga Karena ya Emang topiknya Banget yang berat Tapi gak apa-apa Kita bawa santuy Bawa kayak Al-alak anak-anak Ngabers yang Ngongkrong aja Ngabers But anyway It's such a pleasure To learn a lot more From you Dan semoga Pesan-pesannya tadi Yang kamu sampaikan Ke anak muda itu Bisa diterapkan Sama anak muda Terutama ya followers-follower Kamu dulu Ya kan Semoga mereka Nurut sama Fanny Hair Lambang Semoga terinfluen ya Yes Semoga terinfluen Influencer ya Semoga terinfluen Influen yang baik Amin Amin Alright then Kalau gitu Terima kasih banyak Para penonton Tenggara Talk Episode kali ini Again We really appreciate Kamu udah nonton Sampai detik ini juga Semoga bermanfaatnya Dan semoga Mentrigger Gerakan-gerakan positif lagi Yang baru Dari kalian semua juga nih Silahkan quote Pesan-pesan yang ada Di episode ini Supaya Bener-bener menjadi Motivasi kamu Untuk menjadi perubahan Yang baik Untuk Indonesia Mereka Terima kasih banyak ya Thank you And don't forget Subscribe And like this video Dan juga nantikan Episode Tenggara Talk Selanjutnya Bye-bye Bye-bye selamat menikmati